coba muntah ya kirang-kirang ngaket banget kirang-kirang ngaket banget kok banyak item-itemnya ya? punya aku gak sebanyak itu tadi Hai guys, welcome to my youtube channel oke guys jadi di video kali ini aku bakalan bikin konten PPOS tapi konten PPOS kali ini berbeda dengan konten PPOS yang lainnya karena aku bakalan cobain berbagai produk yang viral produk ini yang katanya bisa untuk memutihkan gigi instan gak cuma satu produk aja tapi aku bakalan cobain ada 3 produk viral nanti mari kita coba buktikan apakah si produk-produk ini itu seperti gak ada di gambar, iklan, ataupun video-video yang sudah beredar bener-bener bisa untuk memutihkan gigi langsung putih gitu karena nih, termasuknya diriku yang sering banget dapat komentar dari para netizen Indonesia katanya, berak kok gigimu kuning pal? berak kok untungmu kuning? dan lain-lain mari kita buktikan saja di gigi aku yang kuning ini apakah dia nanti bisa berpengaruh untuk memutihkan ini dia produk-produknya aku beli dari Lazada guys langsung aja kita unboxing satu persatu ini dia produk yang pertama yaitu adalah pasta gigi asal kalian tau guys di online shopnya foto iklan dari produk ini itu sangat amat menggiurkan dipastikan untuk kalian yang awam itu bakalan tergoda karena before afternya wow seperti divinir guys dari yang kuning banget jadi putih bersinar ini nama mereknya itu air top air aku juga pernah review skincare uniknya dari air top air waktu lalu sih bagus dia guys emang brand gitu kayaknya deh dari luar negeri di packagingnya aja tulisannya mint tooth whitening mousse memang odol untuk whitening gitu wow sangat bagus sekali sih ya baru pertama kali aku beli pasta gigi yang bentuk packagingnya tuh kayak gini gitu loh ini aku juga belinya itu di last mall dipastikan dia memang yang original ini harganya Rp66.700 oke lanjut kita buka dulu paket yang kedua itu adalah ini ini produk termasuk sangat amat viral sekali karena klaim dari produk ini itu bisa untuk merontokkan karang gigi atau kayak gudal-gudal yang sudah menumpuk yang ada di mulut kita gitu dan kalau aku lihat review-review dari orang itu kayak bener-bener pada rontok gitu jadi dia tuh kayak semacam obat kumur gitu dan bisa untuk merontokkan kotoran-kotoran yang ada di gigi guys pasti orang-orang yang bakalan keracunan banget lah lihat iklan yang kayak gitu ini mereknya namanya Propolinse ini merek dari Cina deh kayaknya guys karena dia ada tulisan Cina-Cinanya seperti ini untuk harganya Rp165.000 si online shopnya juga memastikan kalau produk ini itu yang original kalau aku baca di sini dia itu ada green tea extractnya terus nanti kita tinggal kumur-kumur aja selama 3 detik sampai 1 menit dan katanya nih guys kita bakalan secara instan bisa ngelihat plak gigi kalau kalian belum tahu plak gigi itu seperti ini yang nempel di gigi warnanya item-item itu loh terus bisa merontokkan karang gigi dan bakteri-bakterinya semua auto rontok katanya temen-temen selain itu katanya bisa untuk menyembuhkan variawan gusi berdarah, gusi bengkak, bisa untuk menghilangkan bau mulut juga katanya dan satu lagi bisa untuk meredakan sakit gigi dengan sangat cepat nih suami aku ada giginya dia bolong dan kadang tuh dia sakit gigi nanti kapan-kapan kita coba buktikan aja apakah memang dia bisa untuk meredakan sakit gigi dengan sangat cepat oke langsung aja kita unboxing produk yang ketiga nah ini juga salah satu produk yang sangat viral sekali yaitu produk yang dioleskan di gigi dan katanya bisa langsung memutihkan gigi secara instan dan iklannya pun wow lihat aja fotonya guys seperti ini dari gigi dari gigi yang sangat amat kuning menjadi sangat putih merona kalau ini aku beli merek lanbena kalau lanbena itu lumayan terkenal mereknya sepertinya guys di luar negeri sana aku juga belinya di last mall dipastikan ini adalah barang yang original juga ini tulisannya adalah teeth whitening pen tuh memang bentuknya pen ya guys tuh seperti ini dia kayak ada kuasnya gitu di dalamnya dan caranya nanti kayaknya untuk mengeluarkan produknya itu bisa di tekan-tekan gitu sininya untuk harga teeth whitening pen ini lumayan mursi dah yaitu Rp29.800 aja oke langsung aja kita coba tiga produk itu dan aku akan memperlihatkan ini di 4 gigi aku ya tuh gigi aku yang masih kuning semoga aja ada perubahan setelah memakai produk-produk whitening instan ini langkah pertama aku bakalan pakai pasta giginya dulu aku sudah menyiapkan ada ember disini guys cara pakenya tinggal pencet begini eh lah kok ini busa yoh bukan pasta gigi oh iya kan ada tulisan mousse disini ya dan baunya tuh diamin sama kayak campur ada cengkehnya gitu yuk langsung aja pakai ga ada yang aneh sih guys langsung kita kumur sudah guys ini rasanya sumpah seger banget hah kayak nafas tuh langsung auto wangi gitu ya rasanya mint tapi gak tau kenapa kalo misalnya nempel di lidah kita kayak nempelin koin atau logam di lidah gitu loh agak keluh-kelu gimana gitu dan kita cek untuk hasilnya hmmm tidak ada yang signifikan tuh kayaknya guys apakah ada perbedaan signifikan? coba kalian bisa cek nih gigi aku harus dipakai beberapa kali mungkin ya guys ini sih gak ada perbedaan yang langsung putih kayak di iklannya ya langsung kita lanjut aja pakai obat kumurnya ini aku penasaran sekali masa sih ada obat kumur yang bisa ngerontokin karang gigi secara instan gitu padahal biasanya kita harus ke dokter gigi dulu harus pakai alat yang khusus namanya skeler karena karang gigi tuh gak semudah itu dirontokkan gitu seperti cintaku kepadanya baca mari kita buktikan aja iklan-iklan yang ada rontok-rontoknya itu sebenernya apa sih? kok bisa ada item-itemnya gitu loh? uh mambuneh kok balsam nih guys? semrawang banget gitu nih kita kasih ditutupnya aja gini guys kita tuangkan cairannya warnanya coklat gitu ya langsung kita buat kumur bismillahirrahmanirrahim tuh liat guys dia ada item-itemnya kayak gitu ini ketutupan busa tuh pada item-item tuh item-item kayak rontokan karang gigi gitu katanya sih ya ini tuh rasanya strong banget tapi ya semrawang tapi kayak agak gimana gitu loh gak bisa aku menginterpretasikannya dan aku penasaran banget kok bisa tadi kayak ada item-itemnya itu berasal dari apa ya sebenernya tapi rasanya tuh gigi langsung kayak keset gitu guys berasa kayak bersih banget gitu loh aku masih penasaran sih aku mau coba suamiku aja ya dia pake ini ya kira-kira apakah si plaknya itu bakal lebih banyak daripada aku tadi yuk coba langsung kumur 30 detik ya kok mau bebat? mungkin karang gigimu apakah akan rontok beneran? ya aja dilek! ya jangan dilek! pinsih! kok malah dilek dia guys? ya coba muntahin kira-kira ngakit banget hah? kira-kira ngakit banget kok banyak item-itemnya ya? punya aku gak sebanyak itu tadi aku gak sebanyak itu kan? itu keliatan nih temi-temi guys tapi setelah aku melakukan perbandingan dengan suamiku plak-plaknya dia itu kok kenapa yang keluar lebih banyak? aku agak bingung tadi pas dicairin tuh dia kan warnanya kayak cuman coklat kayak es teh gitu ya tapi setelah dikumurin itu kayak itemnya itu beda tapi antara aku dan suami apakah memang dia bisa bener-bener ngilangin plak ya? gak tau apakah memang itu hanya kandungan saja yang ada di dalam produk itu dia malah kumur-kumur lagi dan banyak banget yang keluar tapi sepertinya sih ya itu adalah suatu kandungan yang ada di produk ini sih menurut aku gak akan mungkin langsung rontokin gitu loh menurut kalian gimana guys? coba komen aja di bawah ya langsung kita lanjut ke produk yang terakhir yaitu adalah whitening pen ini setelah aku mencoba dua produk itu sepertinya tidak ada perubahan yang signifikan yang bisa membuat gigi aku tuh kayak jadi putih merona secara instan ya tapi mungkin ada tingkat agak putihnya dikit doang langsung aja kita menuju step terakhir yaitu pake whitening pennya ada jetek-jetek gitu ya tapi kok produknya kayak gak keluar-keluari? apakah dia rusak atau gimana? tuh dia udah keluar produknya guys isinya gel dan katanya sih cara pakenya kita kayak irisin dulu nih giginya kayak gini kayak dikeringin gitu lanjut kita olesin satu-satu ya nah gini wah rasanya lengan banget kanis dan ini tunggungnya selama dua puluhan nit oh my god oh iya udah dua puluhan nit langsung aja aku kuluh wow guys tapi setelah dilihat-lihat ya si lanbena whitening pen ini ada pengaruhnya loh sumpah ya gak sih mas kan? ada pengaruhnya guys kayak ada tingkat kenaikan keputihannya walaupun kayak gak yang signifikan seperti yang ada di foto dan rasanya tuh kayak bersih gitu coba ya kalian lihat nih di kamera kelihatan gak ya? atau nanti nih aku foto aja lewat hp guys biar lebih natural lagi ya hasilnya tuh kayak gimana ini dia before afternya setelah aku memakai 3 produk tersebut kalau dilihat ya guys ini memang ada perbedaannya ada beberapa tingkat naik gitu kalau gak 1 tingkat atau 2 tingkat naik dan ternyata ini tuh claimnya bisa memutihkan selama 7 hari tapi menurut aku dari berbagai pemutih gigi yang sudah aku pakai yang paling agak ada pengaruhnya itu yang ini mungkin yang si pasta gigi atau obat kumur itu harus dipakai beberapa kali ya tapi ini worth it guys harganya juga murah gitu loh gak yang mehong dan ini tuh dia rasanya manis kayak lemon atau lime dan semrawang gitu pokoknya rekomen guys yang ini guys oke guys jadi segini dulu konten PPWS untuk kali ini semoga bermanfaat untuk kalian semua videonya jangan lupa untuk like komen dan juga subscribe nanti kalau kalian komen mau request video apapun aku pasti bacain oke terima kasih ya temen-temen bye bye see you di next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati